Kenaikan harga cabai di pasar Tanjung dalam 3 hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk cabai jenis red kini Rp57.000 per kilogramnya, sedangkan untuk cabai besar per kilogramnya kini mencapai Rp55.000. Sedangkan untuk harga normalnya berkisar di angka 20-an per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini diduga karena pasokan dan hasil panen yang minim dari petani, sehingga mempengaruhi pasokan cabai di tingkat pasar. Bila kondisi masih seperti ini, diprediksi kenaikan harga cabai akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Harga cabai khususnya yang cabai serat itu sekarang Rp57.000, kalau cabai besar sekarang Rp55.000. Itu yang super mas cabai besarnya. Faktor apa itu Bu? Ya, ini faktor kenaikannya sebenarnya enggak ada momen mas ya. Momen hari besar juga enggak ada, kondisi pasar sekarang juga lagi lemah, enggak terlalu rame. Tapi kenapa kok naik mahal namanya cabai? Mungkin karena hasil panen mas. Hasil kurang, hasil panen kurang maksimal, kurang bagus. Akhirnya menghasilkan sedikit, itu yang membuat mahal mungkin kemungkinan besar seperti itu. Sementara itu untuk komoditi lain seperti bawang, tomat, wortel, dan kentang seluruhnya masih normal seperti hari biasanya. Dari Pasar Tanjung, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.